Harga komoditas cabai di Pringseu telah mengalami penurunan di mana sebelumnya sempat menembus angka RP90, 100 ribu rupiah per kilonya. Hal tersebut diketahui saat tim Kupas Tuntas.co mendatangi salah satu lapak pedagang cabai di pasar terminal Sarinongko, kecamatan Pringseu, Jumat, 29 Juli 2022. Salah satu pedagang, Suranto mengatakan, harga cabai kini telah turun di kisaran RP60, 70 ribu per kilo. Cabai caplak pernah sampai tembus 120 ribu per kilonya, tapi sekarang sudah turun jadi 60 ribu, sudah normal. Kemarin 90, 80 ribu turun pelan-pelan, baru semingguan ini turun, ucapnya. Suranto menuturkan, harga cabai dalam satu minggu ini berada di kisaran 60, 70 ribu per kilo. Adapun harga cabai caplak merah 60 ribu per kilo, harga cabai merah 65, 70 ribu per kilo, cabai rawit hijau gunung 55, 60 ribu per kilo, cabai hijau 28, 30 ribu per kilo. Ia menyampaikan bahwa naiknya harga cabai beberapa waktu lalu akibat kurangnya pasokan cabai di pedagang. Dengan kondisi tersebut, mereka mau tidak mau menaikkan harga cabai mengikuti situasi yang terjadi. Tergantung banyaknya barang kalau ada bisa murah, kalau tidak ada atau sedikit bisa naik. Harga cabai ini tidak ada patokannya, bisa naik dan turun. Sore nanti bisa jadi harganya berubah, terangnya. Untuk masa cabai sendiri dapat bertahan sekitar 3-4 hari, dan jika lebih dari rentan waktu tersebut, maka kualitas cabai akan menurun karena mulai membusuk. Akibatnya, cabai tersebut akan dijual dengan harga yang murah. Sekian harga cabai untuk tanggal 30 Juli 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.